Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan, justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Iya, berjumpa lagi dengan Om Pen. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Presiden Joko Widodo, kok jadi baper? Setelah debat Capres kemarin, katanya debat kemarin itu lho, menyerang porsenal. Kurang mengedukasi. Lho, 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 pak, 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 pak presiden kok bisa bilang begitu ya? Kok sakitnya dikongatan? Ukurannya apa? Dalam berbagai sudut pandang, sebenarnya terlihat jelas lho. Tidak ada yang menyerang porsenal. Porsenal maksudnya ya. Sebagai seorang calon presiden, orang bebas menanyakan tentang komitmen pribadi. Yang harus disadari. Kita bebas menanyakan dua hal. Pertama nih, pak. Boleh dong bertanya Capres yang kebetulan menjadi pejabat negara? Mempertanyakan apa prestasinya? Apa yang sudah dilakukan? Apa yang menjadi ranah atau tanggung jawabnya? Nah, ditambah nih, kemarin itu isunya pertahanan, keamanan, dan geopolitik. Bila Pak Anies dan Pak Ganjar banyak mengorek yang sudah dilakukan Prabowo. Itu wajar, pak. Wajar. Soalnya Capres nomor satu dan nomor tiga, sekarang ini bukan pejabat negara. Kita masih ingat, Waktu debat Capres pertama, ada soal penanganan korupsi, penegakan hukum. Kan Pak Prabowo sempat nyolek Pak Ganjar juga. Dengan menyebut tentang tugas wakil Pak Ganjar. Nah, apa setelah debat Pak Ganjar terus baper? Mboten. Apa terus ngeloh? Mboten. Dan meminta pembelaan publik? Enggak. Dia diserang secara personal. Kan ya tidak? Nah, jika yang pertama nanya tupuk si pejabat, yang kedua Capres lawan boleh dong nanya. Apa komitmen yang mau dibangun? Saat jadi kepala negara, itu wajar. Misalnya nih, di debat pertama, Pak Prabowo juga nanya ke Pak Anies, Cak Imin ikut potong tumpeng IKN. Kenapa sekarang malah tidak setuju IKN? Usai debat pertama, Pak Jokowi santai saja nih. Enggak bilang menyerang personal, kurang mendidik. Ini menandakan, kayaknya Pak Jokowi lumayan resah. Tidak tenang. Ada ketakutan, lumayan besar. Elektabilitas Prabowo Gibran terpengaruh, jika memang yakin. Kekuatannya besar, surveinya tinggi, dibantu sama kepala negara. Kenapa mesti takut? Kembalikan kepada rakyat. Kan yang milih rakyat. Mengapa? Ada nuansa ketakutan. Lagian, ketika debat Pilpres ditutup, Pak Prabowo itu malah menghindar untuk bersalaman sama Pak Anies. Dan alasannya apa? Pak Prabowo mencari Anies nggak ada. Pada kejadian lainnya, KPU men-setting, tiap capres keluar ruangan debat, ada panggung untuk konferensi pers. Saat Prabowo keluar ruangan ya, dan sempat bicara kepada media. Tapi tidak bersedia ada tanya jawab. Sementara Pak Ganjar dan Pak Anies memberikan kesempatan kepada media untuk bicara. makanya komentar Presiden bikin kita mengernyitkan dahi. Kok sekarang ada perubahan sikap? Ada perilaku yang kontradiktif dengan Pak Jokowi yang dulu? Apa yang dilakukan Pak Ganjar dan Pak Anies masih dalam koridor yang normal. Termasuk bila nanti di debat capres terakhir. Atau yang ketiga, misalnya Pak Anies nanya soal pisahnya Prabowo dengan Mbak Titi Suharto. Atau tentang dia di pecahnya dari TNI. Soal kasus penculikan mahasiswa. Itu bukan menyerang pribadi. Yang menyerang pribadi itu ya, yang menanyakan tentang pribadinya. Contohnya gini nih. Kenapa? cara jalan Pak Prabowo sekarang kok sudah tidak terlihat profesional ini. Mohon maaf. Itu pertanyaannya yang secara pribadi nih. Pernah berapa kali nih Pak Prabowo kena serangan stroke misalnya. Terus bertanya, berapa kali Pak Prabowo kena serangan jantung. Nah itu baru salah. Itu salah. Om Ben sendiri juga tidak suka secara pribadi seperti itu. Sepanjang yang ditanyakan tanggung jawab sebagai Menteri Pertahanan, ya mestinya sah-sah saja. Pak Presiden ya terlihat tidak siap. Punya mimpi buruk. Bila Prabowo Gibran itu tidak terpilih. Maka kekuasaannya akan habis. Di sini titik kelemahan Presiden. Dirinya tidak sadar. Majunya Gibran bagi rakyat tidak menjaga etika yang selama ini dijaga oleh masyarakat. Jujur saja. Banyak pendukungnya menarik diri. Sudah tidak respek lagi. Dan ini disadari keluarga Presiden. Meskipun Jokowi bisa memaksa Partai Pendukung Prabowo. Relawan juga dikerahkan merapat. Bansos maupun BLT bisa tetap lanjut. Tapi ini semua membuat rakyat menutup mata. Harusnya Pak Jokowi bisa intropeksi. Dari sejak 2014. Waktu Pak Prabowo jadi capres kemampuannya juga segitu-segitu saja. Sampai sekarang nih juga tidak ada perubahan signifikan. Makin baik punya visi yang jelas. Lagian waktu Pak Jokowi menyampaikan dirinya bakal netral. Namun sekarang Sekarang nih pernyataannya malah menyerang dua capres lah. Itu menurunkan tingkat kepercayaan rakyat loh Pak. Lihat saja nih berbagai survei. Tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah makin berkurang. Sebaiknya presiden intropeksi menyadari intervensi kepala negara itu malah mengancam demokrasi ini. Biarkan para capres bertarung dengan fair. Dengan segala kemampuan yang dimiliki Pak. Sikap presiden yang intervensi urusan pilpres. Ya gara-gara anaknya ikut kontestasi. Yang rusak malah sistem demokrasi kita. Prabowo sebagai capres ketiga kalinya. Idealnya penampilan debatnya makin berkualitas, makin elegan, mampu menunjukkan pengalaman. Lebih matang dibanding dua capres lain. Eh yang terlihat sekarang kok malah penampilannya paling memprihatinkan. Mengapa? Prabowo yang secara perform tidak bagus. Dukungannya besar. Ini bukan kontradiksi. Tetapi memang kondisi yang sudah diciptakan. Mau bagaimanapun ada kepentingan besar yang ingin tetap terjaga pada pemerintahan berikutnya. Gonjang-ganjang politik jelas menggambarkan partai politik berada di bawah kendali kekuasaan. Ini situasi baru. Ini kondisi politik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Yang jelas dalam berbagai analisa politik intervensi kekuasaan pada partai politik itu bisa merusak demokrasi. Dan saat demokrasi terancam yang jadi korban pertama dan utama jelas kepentingan rakyat masih banyak rakyat yang ngikut saja. Jokowi dukung siapa? Maka Capres itu ikut-ikutan didukung. Padahal Jokowi bukan Prabowo. Jangankan Prabowo. Jokowi sama Gibran saja beda. Yang sama hanya sergeblusuan dan olahraga. Tapi perhatikan. Cara komunikasi sama rakyat. Cara berdialog dengan rakyat. Cara merumuskan dan menetapkan kebijakan. Jelas jumlah ngaduh. Jokowi sejak wali kota hingga presiden benar-benar ini banyak merumuskan sesuatu bersama timnya. Ada pun Gibran belum punya kebijakan original di kota Solo dari idenya sendiri. Berbagai pembangunan di Solo itu peninggalan Pak Rudy atau program kementerian. Jadi pembangunan itu tidak murid muncul dari Gibran. Saat mencoba menyampaikan program. Salah satunya malah sudah dijalankan pemerintahan sekarang nih. Yakni dana abadi pesantren. Apakah kita bakal terus-terusan mempercayai capres yang tidak memenuhi standar? Atau mau negara kita jauh lebih baik? Keputusan ada di tangan teman-teman. Keputusan ada di tangan saudara semua. Demikian opini-opini kali ini. Salam segerwaras. Sampai berjumpa lagi.